Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada TV Panasonic Queen Trip F menggeluhan ini ketika dihidupkan pertama kali lampu indikator ini hijau lama itu sempat muncul gambarnya kira-kira setengah detik langsung hilang terus kita cek sana-sini kita yang ganti nih 4-4 yang perlu kita ganti terutama untuk supply 5V dan 8V ini dihisi 1202 ini amanya 5V yang 5V 1 ini disupply dengan elko ini C38 470 16V bawaannya kemudian ini juga di paralel tapi dikasih lilitan disini C857 juga perlu diganti terus kalau masing seperti itu apalagi ini ada detik proteksinya yang perlu diperhatikan D511 ini bentuknya seperti resistor terus saya ganti dengan zener 12V mari kita coba lihat hasilnya kita coba pakai anten colokin dulu antennya lalu colokin stacker TV-nya mari kita lihat hasilnya tidak lama keluar ya kembali ini penyakitnya seperti itulah penyakitnya kira-kira oh iya ada satu lagi nih yang perlu diganti ini C859 aslinya 1000 micro 25V ini saya gedein dari 2250V jadi setarnya juga cepat muncul gambarnya nah mari kita lihat hasilnya kembali pertama kali dihidupkan enggak lama sesekitar 7 detik 8 detik baru muncul yaudah sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh